Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat ini ada gambar mie soun atau bihun yang sudah dilipat yang ini juga tidak rapi ya ini adalah sebuah inspirasi usaha dirumah bagi anda yang barangkali punya keinginan kuat untuk usaha dirumah yaitu dengan membuat mesin pres mi soun atau bihun itu dalam versi kontrol hidrolik sistemnya yang kita berikan dari channel omito kita lihat di sini kalau zaman dulu melihat mesin presmi ini soun atau bihun jadi menggunakan tenaga manual itu disini ada spindle menggunakan ulir ini ada pipa dan handle manual ditarik oleh orang dan biasanya ini dilakukan lebih dari satu orang ini ada molnya cetakan minyak sebuah cetakan baja stainless yang diberi lubang-lubang itu banyak ini kecepatan tergantung tenaga manusia makanya kalau capek ketebalan minyak juga enggak sama dan kemudian adonan yang ada di dalam mol ini setelah diambil dipanaskan itu akan cepat mengental sehingga keras untuk dipres ini menambah tenaga tenaga buat orang yang memutar nah daya spindle untuk mengepres diputar manual dengan ulir spindle ini yang udah lama bahkan saya lihat disini banyak dikasih gris anak khawatir kalau gris masuk kedalam mi sehingga hasil dari mi si soun atau bihun itu tidak akan rata jadi ada yang tebal minyak ada yang tipis dan lain sebagainya ini adalah model pengepresan manual zaman zaman lama yang cukup menguras tenaga solusinya kita memberikan prototipe mesin presmi mesin pembuat mi soun jadi kita lihat di sini ilustrasinya ada konstruksi di sini ada silinder press gitu ya ini kita lihat yang pertama ini silinder press ini ini berfungsi menggantikan daripada spindle ulir kemudian disini menggunakan hidrolik power unit ini tenaganya sudah enggak lagi besar tapi cukup menggunakan hidrolik kemudian untuk menaik dan menurunkan ini enggak perlu diputar lagi dengan orang tetapi menggunakan valve cukup menari handle mundur atau maju nah ini bisa bergerak naik turun dan pengaturan kecepatan ini pasti sama beda kalau yang tadi kalau sudah terlalu mengenal mengental ininya adonan minyak capek nah dengan ini selalu konstan sehingga hasilnya lebih rata nih untuk tekanan bisa dilihat di dalam manometer ini nah ini tekanannya bisa dilihat di sini kita buat besar langsung dan molnya cetakannya sama ini adalah besi ini biasanya menggunakan stainless karena tahan terhadap korusi dan diberi lubang-lubang ini kira-kira prototype dari sebuah mesin pembuat mi soun atau pihun terutama bagi anda yang seneng makan soto atau bakso yang biasa menggunakan mie putih nah kita lihat disini ilustrasinya nah ini adonan turun penuh setelah turun ini digerakkan ini turun cepat pelan tepres nah minyak sambil ketarik ini ditarik didorong oleh mbak-mbak nah ini ditarik keluar nah minyak setelah selesai sampai di luar kemudian diangkat oleh orang dibawa ke penjemuran nah ini ilustrasinya seperti itu sehingga disini hidrolik silinder press manometer untuk melihat tekanan dan sepatannya disini diatur naik turunnya hidrolik power unitnya disini sehingga kerjanya sangat ringan dan hasilnya rata tentunya ini kira-kira cara apa namanya cara pengoperasiannya gitu kita lihat lagi eh sekali lagi turun diisi penuh-penuh setelah penuh ini digerakkan silinder turun keluar minyak kemudian ini sambil keluar sambil ditarik atau didorong oleh mbak-mbak ini gitu setelah didorong hasilnya itu pasti rata ketebalannya nah kemudian sampai sampai sini eh selesai diangkut oleh orang ini dijemur gitu ini ini prinsipnya begitu disederhana sekali nah sekarang untuk kebutuhan ini apa aja yang yang harus kita dipenuhi kalau kita ingin melakukan atau membuat mesin tersebut yaitu ini dari sebuah gambar hidrolik sistemnya ini sudah mengikuti standar internasional ISO ini ini ada tanky simbol tanky detail tanky ada filternya ada pompanya motor listrik bisa juga motor bakar ini pengatur tekanan 100 bar aja pengatur tekanan 100 bar di kalau minyak mengental itu masih bisa bahkan enggak terlalu eh keras gitu ya ada kalau katup yang tadi digerakkan maju mundur ini maju mundurnya atau naik nah pada saat turun minyak diatur ini kecepatannya mau yang tebal tipis itu tergantung keinginan kita kita lihat di sini tanky nya itu cukup dengan 50 liter aja ini tanky 50 liter saya rasa untuk silinder itu sudah cukup karena cuma satu bisa beli satu set yang udah jadi kalau enggak salah di pasaran mungkin sekitar enam jutaan tujuh juta lah ini nah ini kalau kita buat sendiri lebih mudah lagi apalagi kita bisa melakukan pengelasan itu untuk pembuatan tanky kemudian kita lihat penggeraknya bisa pakai motor bakar itu kalau punya genset kemudian motornya listrik ini cukup dengan yang tiga kawi sampai 5,5 kawi itu tiga kawi tapi saya rasa juga cukup untuk di rumah itu atau 3000 watt kita lihat lagi kemudian pompanya kebutuhan yang ketiga pompanya kita menggunakan yang gear pump ya seperti ini bentuknya ada yang hitam ada yang macem-macem jadi di dalam gear pump itu seperti ini nah ini tekanannya di 150 bar dengan volume 16 liter per menit jadi pompa kecil nah ini kalau kita beli pompa yang model seperti ini mungkin sekitar 2 jutaan lah gitu murah gitu nah tekanannya pompa yang seperti ini bisa mencapai 250 bar tetapi kita gunakan di 150 bar sehingga pompa awet karena menekan adonan itu enggak terlalu keras gitu ya kemudian falapnya yang mana nah ini dia pengatur tekanannya tadi menentukan minyak yang apa namanya tebal atau enggak itu hasilnya bagaimana ini yang menentukan kualitas minyak ini kita beli namanya kaktuk pengatur tekanan seperti ini kalau sudah dibuka kalau dalam satu komplek atau satu blok seperti ini ini yang beli aja yang 0-100 bar ini murah ini saya rasa nggak nyampe 1 juta ini harganya gitu kemudian setelah itu wave valve nya wave valve nya nah pilih yang seperti ini yang penting 4 per 3 jadi 4 saluran tiga posisi dimana disitu ada posisi netral pada saat cylinder press nggak dipakai oke ini yang murah seperti ini kalau yang model ini rexroad ini cukup mahal ini nah ini berkisar paling 500 ribuan lah itu yang mahal bisa 1 juta 200 nah ini dibeli banyak di pasaran kemudian flow controlnya seperti seperti apa nah ini ini flow control untuk mengatur kecepatan ngepress tadi jadi pengganti spindle yang orang tadi mutar berat dengan ini ini adonan bisa diatur kecepatan nekannya pelan atau cepat ya bergantung keinginan kita nah ini cari valve yang pentingnya seperti ini yang untuk kapasitas 0-16 liter per menit jadi kalau ini ditutup rapat alirannya udah penting enggak ngalir sementara diarah baliknya bebas namanya flow control valve itu ini selanjutnya silinder silindernya seperti apa yang harus kita kita siapkan nah ini seperti ini untuk fungsi dice kedalam molding ya ini sebenarnya seperti yang punya kecil aja nggak usah besar-besar ini untuk pistonnya ini 80 mili rootnya 56 karena kalau terlalu kecil takut bengkok dengan langkah atau stripnya di 350 mm atau 35 cm cukup karena kan moldingnya tidak terlalu besar tapi kalau pengen molding yang besar misalkan tebelnya itu di 100 meter gitu atau 100 cm sorry anda silindernya ini bisa dikasih yang panjang itu misalkan sesuai dengan keinginan misalkan sekali ngepress mau berapa kali hasilnya gitu ya untuk dijemur itu silahkan seperti ini simbol ini kalau ini kita terapkan ini sudah jadi tinggal menyiapkan saluran listriknya untuk ke motor listrik yang lain enggak perlu pakai listrik semuanya langsung bisa diaplikasikan itu kita lihat lagi fungsinya seperti tadi ini jilindernya press itu manometer untuk melihat ini pengatur kecepatan naik turun ini valve power unitnya dan ini molnya jadi caranya adukan diambil masukin setelah penuh ini valve ini digerakkan turun ngepress selama ngepress ini mengalir minyak ini didorong kalau pengen hasilnya agak agak numpuk pelan pengen hasilnya lurus misalkan agak cepat setelah didorong sampai habis baru diangkat ini biasanya pakai bekas kayu atau bambu dijemur disini nih ini dijemur semuanya disusun bermacam-macam berapa dari deret untuk mendapatkan sinar ini naik turunnya pakai ini pengatur kecepatan silinter pressnya ini nah simpel kan jadi itulah kira-kira inspirasi hari ini ya dalam rangka membuat mesin pressoun atau pihun dari yang metode lama menggunakan tenaga manusia sekarang menggunakan tenaga hidrolik sehingga hasilnya lebih bagus tidak terjadi tebal atau tipis rata dan mengirit tenaga kerja untuk ngepress inilah hari ini inspirasi nyata yang penting pemirsa berani mencoba setelah mencoba saya ucapkan selamat berkarya dan semoga berkah dalam menjalankan usaha anda utamanya keluarga di rumah atau bisnis industri rumahan gitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati